Upacara minum teh di Jepang adalah suatu ritual tradisional untuk menyambut tamu. Upacara ini disebut juga dengan istilah chanoyu atau chado atau sado. Untuk melakukan upacara minum teh ini tidaklah mudah. Ada kurang lebih 300 tata cara yang harus dilakukan selama melakukan ritual yang merupakan seni ini. Butuh pendalaman selama bertahun-tahun untuk dapat mahir dalam menyeduh teh. Karena ritual ini tidak sekedar teh yang dituang dengan air panas semata. Tamu yang diundang secara formal dalam upacara ini pun harus mempelajari tata krama, kebiasaan, dan etiket minum teh. Namun sesungguhnya teh bukanlah minuman asli negara Jepang. Minuman teh mulai diperkenalkan di Jepang pada saat abad ke-9 oleh seorang biksu buddha dari Cina. Dari situlah awal mula masyarakat Jepang mengenal teh dan menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Pada abad ke-12 teh jenis baru yaitu maca mulai diperkenalkan. Teh ini pertama kali digunakan dalam ritual keagamaan di biara buddha. Dan disinilah dasar-dasar upacara minum teh dimulai. Pada abad ke-16 tradisi minum teh ini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Jepang. Seorang tokoh Jepang bernama Senno Rikyu merupakan figur tokoh yang paling terkenal dan dihormati dalam sejarah upacara minum teh di Jepang. Ia yang memperkenalkan konsep Ichigo Ichi atau One Time One Meeting. Yaitu sebuah keyakinan bahwa sebuah pertemuan harus dihargai dengan penuh. Karena pertemuan tersebut belum tentu dapat terulang kembali. Ajarannya menyebabkan perkembangan bentuk-bentuk baru dalam arsitektur, perkebunan, karya seni, dan tentu saja dalam upacara minum teh atau sado. Prinsip-prinsip yang diperkenalkan yaitu kehormatan, ketenangan, dan kemurnian yang menjadi pusat dalam upacara minum teh hingga sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!